. Baliho ucapan selamat ulang tahun untuk diri sendiri yang berada di Bundaran Krucuk, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, viral di media sosial. Namun, Baliho itu ternyata tidak dipasang sendiri Niken Damayanti yang diketahui merupakan General Manager Aston Cirebon Hotel Convention Center meski fotonya terpampang cukup besar. Baliho berukuran kira-kira 4-6 meter tersebut ternyata dipasang oleh tim Aston Cirebon Hotel Convention Center sebagai kejutan untuk Niken yang berulang tahun ke-45. Marcom Aston Cirebon Hotel Convention Center, Anindia Vika Desinta, mengatakan, pemasangan Baliho itu murni untuk memberikan kejutan kepada IM-nya, bahkan, menurut dia, niatan awal pemasangan Baliho tersebut juga tidak lebih dari sekadar iseng seluruh tim Aston Cirebon Hotel Convention Center. Ia mengatakan, Baliho itu dipasang melalui jasa periklanan yang berizin resmi, meski tidak menyebutkan nominal yang dikeluarkan untuk biaya pemasangannya, pihaknya mengakui, keisengan itu cukup berhasil untuk memberi kejutan kepada Niken yang merayakan ulang tahunnya pada Senin, 17 Juli 2023. Ia pun bersyukur Baliho itu mendapat respon positif dari masyarakat hingga warganet yang menuliskan doa dan harapan untuk ulang tahun Niken di media sosial, Vika juga tak menampik beberapa kalangan yang menyenut tujuan pemasangan Baliho itu untuk meningkatkan personal branding Aston Cirebon Hotel Convention Center. Dalam Baliho itu, tampak foto wanita berbaju putih yang dibalut jas hitam. Dan terdapat tulisan, Saya Niken Damayanti, di bagian atasnya, sementara di bagian tengah Baliho tersebut juga terlihat ucapan Selamat Ulang Tahun ke-45 untuk diri sendiri dan diakhiri dua pantun, harta karun kursi antik. Selamat ulang tahun untuk aku yang cantik, buah naga dimakan semar, semoga aku tambah cetar. Mengenai Baliho yang ada di perucuk, yang viral di sosial media sekarang, ya betul, beliau adalah general manager dari Aston Cirebon, yaitu Ibu Niken Damayanti. Untuk Baliho tersebut, sebenarnya kami memasang Baliho tersebut pure untuk mengucapkan dan memberikan kejutan ulang tahun ke-45 Ibu Niken Damayanti. Ternyata menjadi viral dan banyak respon positif dari masyarakat. Mulai dari memberikan komentar dan mendoakan selamat ulang tahun kepada Ibu Niken, sampai memfollow akun pribadi Ibu Niken dan Aston Cirebon. Ide ini sebenarnya dari teman-teman Aston Cirebon, terutama disupport oleh director or owner kami, yaitu Ibu Kartika Mulia Putri. beliau memang yang memberikan ide pertama untuk memasang beliau tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas respon positifnya kepada masyarakat dan teman-teman, untuk ucapannya juga kepada Ibu Niken kami tercinta. Jadi, itu bukan caleg orang anything, itu memang pure atasan kita. Terima kasih atas respon positifnya di tunggu kejutan kami tahun depan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!